Ledakan Dengan ledakan suara yang memekakkan telinga, pedang siang hari menghantam perisai darah. Cahaya pedang, seperti matahari kemasan, hancur di tempat dan tersebar dengan pecahan cahaya ilahi. Dan perisai cahaya darah itu, yang hanya bergetar hebat puluhan kali, membuka beberapa retakan dangkal. Kekacauan jam aslinya bergetar beberapa kali, lalu dengan cepat kembali normal. Tao Yongsheng, yang bersembunyi di balik perisai cahaya darah, juga aman dan sehat. Namun, hasilnya buruk. Jitiansing tidak mungkin mengguncang pertahanan artefak tingkat raja tanpa menggunakan keahlian uniknya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menampilkan kartunya, dia tidak dapat menghancurkan perisai jam primitif yang kacau itu. Dengan kata lain, Tao Yongsheng tidak terkalahkan selama dia bersembunyi di jam primitif yang kacau. Akibatnya, tidak ada yang memperhatikan kekuatan pedang siang hari. Mata Tao Yongsheng dan Sue Sang semuanya terfokus pada imam besar. Boom! Dengan kekuatan menghancurkan dunia, pedang emas sepanjang 3000 zang tiba-tiba membunuh imam besar. Dia memiliki perisai cahaya darah di sekujur tubuhnya, yang untuk sementara diatur oleh Sue Sang untuk menahan serangan hujan pedang. Oleh pedang cahaya emas, perisai cahaya darah langsung runtuh, meledak di seluruh langit. Kemudian, pedang emas mematahkan pedang imam besar dan menerbangkannya dari langit. Imam besar, yang telah kehilangan dua lapisan pertahanan, akhirnya terkena pedang emas, dan sosoknya ditelan oleh cahaya kemasan. Saat dia ditebas oleh pedang emas, dia seperti es dan salju di bawah terik matahari. Tidak terbelah dua, tidak terfragmentasi. Tapi itu langsung menghilang, tubuh dewa dengan cepat meleleh. Melihat pemandangan ini, pupil Sue Sang dan Tau Yong Sheng sama-sama mengecil, dan mata mereka penuh ketakutan dan ketakutan. Surga seberapa mengerikan kekuatan teknik pedang ini. Imam besar juga adalah raja dewa dari sembilan alam. Dia membunuhnya dengan satu pedang. Itu bukan hanya karena imam besar dibunuh dengan pedang kedua. Terlebih lagi, mereka berdua merasakan ancaman besar dari cahaya pedang suci dan terang. Kekuatan gerakan itu cukup untuk mengancam nyawa mereka. Keduanya tidak dapat berhenti berpikir dan menganalisis. Jika Jitian Xing baru saja menggunakan keterampilan pedang ini untuk menghadapi mereka, bisakah mereka menghentikannya? Tampaknya sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Sampai dua orang melihat ke arah sisi artefak perlindungan kehidupan, kebetulan sama leganya. Tau Yong Sheng memiliki jam primitif yang kacau, sedangkan Sue Sang memiliki tubuh abadi dari leluhur yang miskin dan aneh. Dengan artefak tingkat ini di tangan, mereka sangat sulit dibunuh kecuali kaisar dewa melampaui raja dewa. Setelah beberapa saat, suara yang memekatkan telinga berangsur-angsur menghilang, dan langit dipenuhi cahaya dan puing-puing. Jitian Xing melambaikan tangannya, meraih dewa yang penuh retakan, dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Jelas sekali, Tuhan yang telah dirusak parah adalah milik imam besar. Sebenarnya, dia hanya hancur, rusak parah, dan tidak terjatuh. Namun, semangatnya hancur, kesadarannya jatuh koma dan jatuh ke tangan Jitian Xing, yang pada dasarnya setara dengan jatuh. Saat ini, hanya Jitian Xing, Sue Sang dan Tao Yongsheng yang tersisa dalam susunan pedang Zutian. Suasana menjadi sangat bermartabat. Hanya cahaya pedang yang meraung di seluruh langit, dan suara tumpul dari kerangka malang dan perisai cahaya darah terus-menerus bertabrakan. Ketika keadaan sampai pada titik ini, Tao Yongsheng telah kehilangan akal sehatnya dan perlahan-lahan menjadi tenang. Selain dia dan dua tetua yang tinggal di dalam gua, imam besar dan beberapa tetua lainnya tewas di bawah pedang Jitian Xing. Selain itu, ada hampir seribu anggota klan dan elit muda, yang juga dibunuh oleh Jitian Xing. Bagi klan Tauti, ini adalah yang kedua setelah pemusnahan klan, dan kekalahan tersebut sangatlah tragis. Sulit untuk mengatakan apakah klan Tauti dapat mempertahankan status tujuh bangsawan klan iblis setelah ribuan tahun pulih. Saat ini, Tao Yongsheng benar-benar putus asa. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan marah pada Jitian Xing dalam hal apapun, dan tidak akan pernah keluar dari balik pelindung jam primitif yang kacau. Jika tidak, Jitian Xing mungkin akan membunuhnya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah memiliki gagasan ini, atau bahkan merasa konyol. Namun Ji harus waspada dalam serangkaian hal yang harus ia alami. Dia tetap berada dalam perisai cahaya darah, diam-diam menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan pertahanan jam primitif yang kacau. Matanya menatap tajam ke arah Jitian Xing, tapi dia tidak berkata apa-apa. Sekarang, apapun yang Anda katakan, itu memalukan. Di sisi lain, perang darah juga memiliki pikiran dan sikap yang sama. Saat mengeluarkan sihirnya untuk menjaga tubuh abadi leluhurnya yang malang, dia menggunakan kekuatannya untuk menekan luka pada pelindung Dharma Kanan. Dia memandang Jitian Xing tanpa ekspresi dan tetap diam. Meskipun pelindung Zuo Dharma dan tiga tetua dibunuh oleh Jitian Xing, ada juga 38 anggota elit Aula Suesa yang tewas di bawah pedang Jitian Xing. Namun dibandingkan dengan pengalaman tragis Tauti, tiba-tiba ia merasa kehilangan orang miskin dan asing bukanlah apa-apa. Dia bahkan memuji dirinya sendiri atas kecerdasannya. Untungnya, saya tahu bahwa anak ini sangat kuat. Ketika saya datang ke sini, saya hanya membawa pelindung yang tepat dan 20 elit pembunuh darah. Jika kita membawa beberapa tetua ke sini, saya khawatir dia akan membunuh mereka semua saat ini. Bayangkan. Di sini, perang darah diam-diam menyenangkan di saat yang sama, tapi juga sangat disesalkan. Dia membenci Tau Yongsheng terkutuk itu dan menyesali janjinya untuk membantu. Jika waktunya bisa dibalik, dia tidak akan pernah membantu klan Tauti demi kepentingan. Sepertinya kamu akan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura dan tidak berani melawan. Kamu tidak ingin membalaskan dendam orang. Jitian Xing memandang Tau Yongsheng dan perang darah. Mulutnya penuh kesenangan. Nadanya agak ironis. Baik Sue Sang maupun Tau Yongsheng tersipu, agak malu dan marah. Namun mereka tetap menundukkan kepala, dipenuhi rasa malu dan marah serta memelototi Jitian Xing. Binatang, pertikaian berdarah seperti itu, orang Tauti tidak akan pernah melupakannya. Sekalipun kamu bisa merajalela untuk sementara waktu, klan Tauti tetap cemerlang dan makmur dari zaman kuno, yang memiliki alasannya sendiri. Suatu hari nanti, keluarga ku akan memberi kembali 10 kali atau 100 kali lipat dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Tau Yongsheng menatap Jitian Xing dan mengumpat. Jitian Xing meliriknya dan berkata sambil mencibir, dalam hal ini, Raja hanya dapat memotong akarnya dan menghilangkan masalah di masa depan. Anda memiliki jam primitif yang kacau, Anda dapat bersembunyi di dalam jam dewa untuk melindungi diri Anda sendiri. Orang-orang Tauti itu di gua pemakan bintang, Ham. Jitian Xing tidak perlu mengucapkan kata-kata selanjutnya, kita semua mengerti maksudnya. Wajah Tau Yongsheng pucat dan tidak berdarah, dan jantungnya juga disebutkan di tenggorokannya. Dia tanpa sadar meraum dan menunjuk ke arah Jitian Xing, gemetar karena marah. Kekuatan batinnya memberontak, ki dan aliran darahnya berlawanan, dia hampir harus muntah darah lagi. Haha, Jitian Xing hanya mencibir dengan jijik. Tidak banyak kata. Tetapi baik Tau Yongsheng dan Sue Sang tahu bahwa dia tidak hanya berani, tetapi juga dapat melakukannya sepenuhnya. 3652 Sesaat kemudian, momentum Tau Yongsheng melemah. Sekarang dia terjebak dalam susunan pedang pembunuh langit, dan imam besar serta tiga tetua terbunuh. Tidak hanya tidak mendapat bantuan, juga tidak mendapat jaminan dari Jitian Xing untuk bertarung langsung, tidak tahu apakah harus memecahkan susunan pedang untuk melarikan diri. Dia tidak memenuhi syarat dan tidak percaya diri untuk memeras Jitian Xing. Jika Jitian Xing benar-benar ingin menghancurkan gua pemakan bintang, dia hanya bisa tergila-gila pada susunan pedang, tapi tidak bisa menghentikannya. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menyesali bahwa kata-kata kejam yang baru saja dikeluarkan harus tercermin di dalam hatinya dan tidak pernah terlontar di depan wajahnya. Sungguh suatu kesalahan besar, sungguh bodoh. Melihat Tau Yongsheng tiba-tiba tidak bersemangat, sepasang penampilan Yan Ki Sigu, Jitian Xing menunjukkan sedikit penyesalan. Apa? Bukankah saat yang lalu dia mengancam akan membalas budi raja sepuluh kali atau seratus kali lipat? Tau Yongsheng menundukkan kepalanya dan tidak memandangnya. Dia menahan amarahnya dan tidak berkata apa-apa. Namun tinjunya terkepal di lengan jubahnya, dan kuku jarinya menusuk telapak tangannya, yang menunjukkan kemarahan di dadanya. Jitian Xing mengangkat alisnya dan berkata tanpa ekspresi, meskipun rajaku sangat tertarik dengan pembuluh darah di gua pemakan bintang itu. Namun, surga memiliki kehidupan yang baik, dan raja ini bukanlah seorang pembunuh. Tau Yongsheng, berikan yang terakhir padamu kesempatan. Sekarang, aku akan mengakui kesalahanku, menyerah, meminta maaf, dan bersumpah atas nama surga bahwa klan Tauti tidak akan membalas dendam terhadap raja ini. Dengan cara ini, aku bisa mengampuni nyawamu dan nyawa klan Tauti. Tau Yongsheng tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Xing. Dia ingin menolak permintaan yang sangat memalukan ini. Namun, dia hendak melontarkan amarahnya, tapi dia menelannya kembali. Setelah mengalami banyak kerugian, ia belajar menjadi pintar. Jitian Xing baru saja berkata bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Terlepas dari kekejaman dan kekejamannya. Tapi saya harus mengakui bahwa dia melakukan apa yang dia katakan dan melakukan apa yang dia katakan. Oleh karena itu, Tau Yongsheng tidak berani impulsif, juga tidak berani mempertaruhkan nasib klan Tauti. Dia mencoba menahan amarah dan penghinaan, tinjunya berderit, dan hatinya ragu-ragu dan berat. Jitian Xing juga tidak memaksanya, nadanya acu-ta'acu, Anda memiliki sepuluh minat untuk mempertimbangkan waktu, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Setelah itu, dia melihat kerangka malang itu tidak jauh dari sana, dan matanya tertuju pada tubuh Sue Sang. Kepala klan perang darah, sekarang terserah padamu untuk mengambil keputusan. Sue Sang memandangnya tanpa ekspresi, menggelengkan kepalanya dan berkata, Long Tian, kamu sudah mengambil inisiatif dan pasti menang. Mengapa kamu begitu sering mengejek kursi ini? Bagaimana mungkin Ji tidak tega menunjukkan kelemahannya? Tidakkah kamu ingin membalaskan dendam ketiga tetua dari? Sue Sang yang malang itu tampak serius dan berkata dengan suara tenang, jika gangster lain, secara alami aku akan membalaskan dendam orang-orang. Tetapi kamu adalah Raja Ras Naga, dengan status berbeda. Keluarga selalu menjadi pemimpin umat naga. Dari zaman kuno hingga sekarang, kami juga telah bekerja keras untuk umat naga dan memberikan banyak kontribusi. Oleh karena itu, kursi ini tidak akan merugikan Anda. Ji Tian Xing tertawa dan bertanya, Anda cukup toleran untuk menghentikan kehilangan waktu. Sue Sang juga berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, aku hanya tidak ingin bermusuhan dengan klan naga. Itu bukan karena aku takut padamu. Tidak peduli kamu memiliki segala macam cara dan Keajaiban, tubuh abadi Nenek Moyang kita juga tak terkalahkan. Meskipun ini bukan harta karun alam, ini sama bagusnya dengan jam primitif yang kacau. Ini melindungi rakyat kita selama puluhan ribu tahun. Ji Tian Xing Memandang Bu Mijin Shen dengan hati-hati dan menganggukkan kepalanya dan berkata, Baiklah, ini benar. Jenazah Bu Mijin Nenek Moyang yang miskin dan aneh memang sebanding dengan harta alam. Kalau kamu motot bersembunyi di tubuh Bu Mijin, aku sungguh tidak bisa membantumu. Dia menambahkan dalam hatinya, Mungkin, hanya ketika saya mencapai Raja Dewa Atas, atau mengubur pedang langit untuk memulihkan tingkat raja, saya dapat menghancurkan tubuh emas abadi dari leluhur yang malang dan aneh. Setelah jeda, dia kemudian bertanya kepada Sue Sang. Tetapi pernahkah kamu memikirkan hal itu? Jika Anda tidak membalas dendam, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada orang-orang? Ini salah kami. Jika kita tidak serakah atas keuntungan yang dijanjikan dari klan Tauti dan dengan Gegabu berjanji membantu, tidak akan ada liku-liku seperti itu. Saya akan menjelaskan kepada orang-orang klan, mengaku bersalah, dan menganggap ini sebagai peringatan. Tidak jauh dari situ, Tau Yong Sheng dapat mendengar percakapan dengan jelas. Melihat perang darah mengenali kemunduran, dia langsung marah, dan suaranya dingin. Minuman bertanya, Perang darah. Apa maksudmu? Bagaimana kamu bisa menyerah padanya? Apakah Anda lupa perjanjian kami dan ketentuan janji kami? Sue Sang. Menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara tenang, ini adalah dendam antara klan Tauti dan Long Tian. Saya di sini hanya untuk membantu. Bagaimana saya bisa mengambil keputusan selain Anda? Terserah Anda untuk menolak atau mengaku kalah. Jika menurut Anda itu tidak benar, Anda harus pergi dulu, dan kami akan mematuhi perjanjian. Arti perang darah sangat jelas. Anda mengambilnya, saya hanya datang untuk membantu. Kamu bisa. Tapi Tao Yongsheng tidak bisa melanjutkan, dan dia tidak berani melakukannya. Dia hampir berhasil menyusul semua klan Tauti yang kuat, tetapi juga gagal menyakiti Jitian Sing, apalagi membalas dendam. Jitian Sing, sebaliknya, dapat mengalahkan orang-orang Tauti sendirian tanpa mengungkapkan identitas, latar belakang, dan dukungannya. Tao Yongsheng sangat takut membuat masalah. Seluruh orang Hui takut untuk terus mengganggunya. Saat ini, Jitian Sing menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, Tao Yongsheng, ini waktunya istirahat 10. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengambil sikap. Tao Yongsheng terdiam, menundukkan kepalanya, menanggung penghinaan dan kemarahan yang tak ada habisnya, dan tubuhnya gemetar. Setelah sekian lama, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Jitian Sing tanpa ekspresi, dan berkata dengan nada datar, Tao Yongsheng ini mewakili klan Tauti. Dia mengaku kalah dan menebus kesalahan Longtian. Hanya karena orang-orang Tauti serakah, dan mencoba merampas darah Longtian, apakah itu menyebabkan serangkaian tragedi ini? Ini adalah kesalahan keluarga saya. Saya meminta maaf kepada Longtian dan mengakui kesalahan saya. Dengan itu, dia membungkuk kepada Jitian Sing. Jitian Sing mengangguk sedikit, dan berkata dengan tenang, baiklah, itu adalah sumpah surga. Tao Yongsheng perlahan menegakkan tubuh, menahan penghinaan dan kemarahan yang tak ada habisnya, menatap ke langit, memejamkan mata, dan berkata dengan suara yang dalam dan serius, jalan surga ada di atas. Tao Yongsheng, kepala generasi ke-35 dari klan Tauti, sekarang bersumpah demi jalan surga. Hari ini, klan Tauti dan Longtian telah dihapuskan. Di masa depan, orang-orang Tauti tidak akan pernah membalas dendam terhadap Longtian. Jika Anda tidak menati sumpah ini, darah Tauti akan dipotong, dan abunya akan hilang. Namun di langit, ada kilatan cahaya di atasnya. Jelas sekali, janji surga telah terkabul. Suara Tao Yongsheng bergetar saat mengucapkan sumpah, namun dua garis darah dan air mata mengalir dari matanya, mengalir dari pipi lamanya. 3653 Ketika Tao Yongsheng dipaksa sampai pada titik seperti itu, dia benar-benar kecewa dan tidak mencintai kehidupan. Meskipun klan Tauti sangat menderita, dia mengaku bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan dia terpaksa bersumpah bahwa dia tidak akan membalas. Sue Sang menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, hanya merasakan empati, dan hatinya sedih dan tidak berdaya. Dia yakin setelah penyerangan itu, klan Tauti akan terpuruk. Bahkan ambisi dan kondisi mental Tao Yongsheng akan runtuh dan tertekan dalam waktu yang lama. Tampaknya hal ini belum tentu berdampak buruk bagi masyarakat miskin dan ganjil. Bisakah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wilayah dan pengaruh kita serta mengambil alis sumber daya yang dikuasai oleh klan Tauti? Iya, itu ide yang bagus. Saya akan memikirkannya dengan hati-hati dan menerapkannya sesegera mungkin. Perang darah ditusuk oleh Yin memikirkan hal-hal kotor ini, dan suara Jitian Sing tiba-tiba terdengar di telinga. Kepala klan perang darah, giliranmu sekarang. Hah, perang darah tiba-tiba terbangun, dan menatap Jitian Sing dengan ekspresi marah. Apa maksudmu? Kursi ini sudah menerima kekalahan untuk mencari perdamaian, semua orang saling mundur, bukankah sudah selesai? Apa yang ingin Anda lakukan dengan penampilan Anda yang agresif dan cerewet? Melihat wajah Suesang yang enggan, Jitian Sing menunjuk ke arah Tau Yongsheng, yang masih terisolasi dan memandang ke langit, dan berkata, sama seperti dia, ambillah formulir untuk membuat raja ini merasa nyaman. Jika tidak, saya tidak keberatan pergi ke sana. Gua Sinyun. Kamu. Suesang hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan seluruh wajahnya tercekat menjadi saus keunguan, dan api paru-parunya berkobar. Baru saja dia bersimpati dengan Tau Yongsheng, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi gilirannya dalam sekejap mata. Dipukuli dengan sangat menyedihkan, Anda harus meminta maaf dan bersumpah untuk tidak membalas dendam ke surga. Itu hanya menginjak wajah orang miskin dan asing sebagai sol sepatu. Tidak ada intimidasi seperti itu. Suesang tampak muram, memelototi Jitian Sing, dan berkata dengan suara yang kuat, Long Tian, keluarga ku dan kamu tidak memiliki kebencian yang mendalam. Mengapa kamu begitu agresif? Penting untuk tetap berada di garis depan dan bertemu satu sama lain di garis depan. Masa depan. Bukannya aku takut padamu. Jangan paksa aku melakukannya. Sebelum dia selesai, Jitian Sing menunjukkan senyuman dan berkata dengan penuh harap, itu benar. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Lakukan. Bunuh saja kamu dulu, lalu hancurkan gua nebula, gelombang darah absolut ini. Melihat dia sepasang orang yang ingin mencoba, tidak sabar menunggu kemunculannya, perang darah tiba-tiba hening. Dia bisa melihat dengan jelas, Jitian Sing berharap dia dan Tau Yongsheng bisa tangguh, dan kami akan bertarung tanpa henti. Dengan cara ini, Jitian Sing akan mampu membunuh mereka dengan adil, lalu membunuh Tauti dan orang miskin dan asing, serta menjarah sumber daya dan kekayaan mereka. Orang ini hanya orang gila. Hati perang darah diam-diam memarahi, ingin memberikan mulut pada diri sendiri. Pada saat kritis, wajah dan martabat apa yang Anda pedulikan? Jika kalian putus, orang-orang miskin dan anehlah yang akan menderita. Dengan pemikiran seperti itu, Sue Sang hanya bisa meniru Tau Yongsheng dan menunjukkan ekspresi sedih. Dia membungkuk kepada Jitian Sing dari kejauhan dan berkata dengan nada rendah, Raja Langit Naga, saya ditipu oleh Tau Yongsheng dan ditangkap oleh keserakahan, dan kemudian saya akan berurusan dengan Anda. Di sini, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Mohon maafkan saya. Jitian Sing mengangguk, dan menunjuk ke langit, lanjutkan. Hati Sue Sang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan sangat manik. Tapi dia hanya bisa menahan penghinaan, menutup matanya dan menatap ke langit. Suaranya rendah dan gemetar, dan dia berkata perlahan, jalan surga ada di atas, perang darah generasi ke-36 dari orang-orang miskin dan aneh. Ketika dia dan Tau Yongsheng, suaranya bergetar dan dia membaca. Keluar sumpah surga, seluruh tubuhnya gemetar dan tangannya gemetar. Itu bukan rasa takut, itu hanya kemarahan dan penghinaan. Penghinaan yang ekstrim. Dalam hidupku, ini jelas merupakan hari perang darah yang paling memalukan. Meski begitu, dia tidak menumpahkan darah dan air mata seperti Tau Yongsheng. Namun ekspresi sedihnya benar-benar berasal dari hati. Setelah sumpah perang darah, Jitian Sing mengangguk sedikit, menunjukkan ekspresi puas. Yah, demi ketulusanmu, itu saja. Sungguh mengharukan bagi kedua leluhur untuk mengutamakan situasi secara keseluruhan, hidup dalam penghinaan dan membayar begitu banyak untuk rakyat. Dan dia ingin mencekik Jitian Sing. Adapun Tau Yongsheng, dia masih memaksakan matanya untuk melihat ke langit. Darah dan air mata di wajahnya tidak kering, dan seluruh tubuhnya seperti pahatan batu. Jelas sekali, dia masih tenggelam dalam dunia spiritual kesedihan dan penghinaan yang tiada akhir, tidak mau menghadapi kenyataan dan tidak mampu mendengar segala sesuatu di sekitarnya. Singkatnya, dia autis. Melihat penampilan Tau Yongsheng, Sue Sang menghela nafas. Yah, orang tua itu tidak bisa mengandalkannya. Dia hanya bisa datang sendiri. Oleh karena itu, dia memandang Jitian Sing tanpa ekspresi dan bertanya, Long Tian, kami telah membuat sumpah surga, dan permusuhan antara dua klan dan Anda telah terungkap. Terlebih lagi, Anda harus memberi kami racun jiwa penggerak Tian Xia dalam pikiran kami. Sayang sekali Jitian Sing berbalik dan terbang tanpa menunggu perang darah selesai. Dia menjauh, melewati dinding cahaya susunan pedang, hanya menyisakan satu kata, bergema di langit. Susunan pedang, kamu bisa memecahkannya sendiri. Penangkal, ketika saya mempelajari racun jenis ini, saya tidak pernah mempelajari penawarnya sama sekali. Saat suara. Itu jatuh, sosoknya muncul di bagian atas susunan pedang. Dengan gerakan cepat, ratusan pita keluar dari danau di sekitar susunan pedang. Sua-sua. Dengan lambayan lengan bajunya yang besar, dia berkumpul ratusan pita, lalu berubah menjadi meteor, terbang di atas langit dan menghilang dengan cepat. Di dalam susunan pedang, Sue-sang menatap punggung Jitian Sing dan melihatnya menghilang di langit, mengertakkan gigi karena marah. Ah, ah, pencuri sialan, penuh kebencian. Hancurkan susunan pedang sendiri. Ini adalah susunan pedang tingkat raja. Bahkan jika kita bergandengan tangan dengan Tao Yongsheng, dibutuhkan setidaknya tiga atau lima hari untuk memecahkannya. Terlebih lagi, Tao Yongsheng sedang bingung sekarang. Bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini sendirian? Adapun penawarnya siapa ibunya yang membuat racun tanpa penawarnya? Siapa yang kamu selingkuh? Membuat keluhan tentang darah, dan mengutuk serta tukau dengan cara yang gila. Namun sayang sekali Jitian Sing telah lama pergi dan tidak dapat didengar. Setelah sekian lama, Sue-sang menenangkan amarah yang bergejolak dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia mengambil tubuh abadi dari leluhur yang malang dan aneh dan menempatkan pelindung Dharma yang tepat di artefak tersebut, dan kemudian dia terbang ke Tao Yongsheng. Meskipun demikian, masih ada 20 ribu pedang besar yang beterbangan di dalam susunan pedang, terus menyerang dan membunuh. Namun, kekuatan pedang raksasa itu jelas melemah. Perang darah juga dapat dilawan dengan cahaya perlindungan tubuh, dan tidak ada rasa takut akan kehidupan. Halo, Lao Tao, anak itu telah melarikan diri. Sudah berakhir. Sue-sang terbang keluar perisai cahaya darah dan berhenti, memanggil Tao Yongsheng. Namun, Tao Yongsheng menutup telinga dan tetap menjadi patung. Sue-sang tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, Pak Tua Tao, anak itu sudah pergi. Jangan berpura-pura. Tao Yongsheng masih tidak menjawab. Sue-sang marah dan berkata, jika kamu ingin menjadi patung, kamu dapat terus menjadi patung. Saya akan mencoba untuk menghentikan pertempuran dan pergi. Ngomong-ngomong, kondisi dan hadiah yang kamu janjikan pada kursi ini masih sama. Sama seperti seharusnya. Tao Yongsheng tiba-tiba gemetar dan terbangun. Matanya menyala-nyala karena perang darah. Wajahnya galak, suaranya bergetar, tidak. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita punya cara, kita bisa membuat lubang. 3.654. Apakah kamu gila? Kami baru saja bersumpah ke surga, dan kamu ingin membalas dendam padanya. Sue-sang memandang Tao Yongsheng dengan kaget, dan ekspresinya sangat indah. Setelah itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, lalu mengerutkan kening dan berkata, Aku akan bicara baik-baik padamu. Kamu akan berpura-pura menjadi patung. Segera setelah kami mengajukan syarat dan balas dendam, kamu bisa segera keluar dari sana. Topik. Tuan Tao, saya pikir Anda hanya ingin melunasi hutang Anda. Tao Yongsheng sama sekali mengabaikan kata-katanya. Seluruh orang sama gilanya dengan orang gila. Wajahnya garang dan bibirnya bergetar. Walaupun kita terpaksa mengucapkan sumpah surga. Tapi itu hanya tindakan sementara. Kita bisa memikirkan cara lain. Kita sudah menderita kerugian yang begitu besar, begitu terhina, apakah kita harus menelan amarah kita? Tidak, tidak mungkin. Sejak zaman kuno, orang Tauti tidak pernah mengalami kemunduran dan penghinaan seperti itu selama puluhan ribu tahun. Kita tidak boleh kehilangan wajah nenek moyang kita. Bagaimanapun, saya tidak bisa menelan nafas ini. Saya harus mencabik-cabiknya dan biarkan dia menjadi abu. Melihat dia penuh darah dan bersemangat, Sue Sang segera melambaikan tangannya dan berkata, Lao Tao, tenang dulu. Dengarkan aku. Wajar jika orang Tauti kehilangan banyak uang. Anda telah banyak dirugikan. Wajar jika Anda kehilangan kendali atas emosi. Namun jika dilihat dari kursi ini, bukankah kursi ini sama dengan Anda, mengalami kerugian besar dan kehilangan muka. Tapi kursi ini tidak akan semarah dan segila Anda. Kita masih bisa tetap tenang dan tenang. Sambil berkata, perang darah menepuk dada, kalian berdua belajar dari kupostur tubuh. Tapi di mana Tao Yong Sheng bisa mendengarkan? Dia masih tenggelam dalam keadaan gila, penuh cahaya yang ganas, dan berkata dengan penuh semangat, perang darah, meskipun kita telah bersumpah kepada surga, kedua klan tidak dapat membalas dendam padanya. Namun, kita bisa memanfaatkan janji surga. Orang-orang dari dua kelompok etnis kita tidak akan melawannya, tetapi dapat meminta orang lain untuk melakukannya. Yah, perang darah segera mengerutkan kening, tanpa sadar bertanya, siapa yang ingin kamu tanyakan? Tao Yong Sheng berkata tanpa ragu, pertama-tama, ada lebih dari 30 domain di bagian utara daratan. Atas nama Liga Wanyao, kami menawarkan hadiah dengan harga tinggi, sehingga semua pemilik domain dan Raja Dewa yang kuat akan pergi untuk mencegat dan membunuh bajingan itu. Kedua, kami akan menghubungi Wanyao Lik lagi, dan meminta yang kuat dari Wanyao Lik untuk maju. Akhirnya, kami berdua pergi ke Gua Suanji untuk menemui Kaisar Longdi dari Jinyuan dan memintanya untuk bersikap adil dan membalaskan dendam kami. Sue Sang tertegun dan mengerutkan kening. Dia ragu-ragu dan bertanya, apakah ini ide dan rencanamu? Kedengarannya mungkin, tapi apa hubungannya dengan mengebor lubang? Kesampingkan nama Liga Wanyao, bukankah kita masih melakukan pembalasan terhadap langit naga? Mata Tao Yong Sheng sinis dan nadanya rendah, tentu saja, ini adalah sebuah lubang di udara. Kami tidak akan membiarkan orang-orang dari dua kelompok etnis berkelahi, termasuk Anda dan saya. Kami hanya menggunakan pedang untuk membunuh orang. Beberapa Sue Sang tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berkata dengan nada menghina, meskipun kita tidak punya orang, kita bisa mendapatkan uang. Apakah kamu mencoba menyembunyikan telingamu dan mencuri kebenaran dari surga? Tao Yong Sheng tampak serius dan berkata dengan nada rendah, jika tidak coba, siapa yang tahu kalau itu berhasil? Lagi pula, aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku lebih baik mati daripada menanggung penghinaan seperti itu. Perang darah, bisakah kamu menahan nada ini? Tentu saja tidak, perang darah pun tak segan-segan membalasnya. Namun, dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, tolong minta para master domain dan aliansi Wanyao itu melakukan sesuatu, tapi kamu masih ingin melapor ke Kaisar Naga Jinyuan. Jangan lupa bahwa Long Tian juga merupakan klan naga yang kuat. Bagaimana Kaisar Naga Jinyuan bisa membantu kita menghadapi klan yang sama? Tao Yong Sheng menyeringai dan berkata, haha ada terlalu banyak orang naga di Kerajaan Naga. Apakah tidak ada konflik dan perkelahian di antara mereka? Meskipun Long Tian adalah klan naga, kami belum pernah mendengar namanya atau melihatnya di Suan Ji Dong Tian. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Suan Ji Dong Tian dan tidak memiliki persahabatan dengan Kaisar Long Di dari Jinyuan. Long Tian kejam dan kejam. Dia dengan ceroboh membantai orang-orang miskin, yang aneh dan rakus. Sebagai penguasa daratan Sing Yuan, seandainya Kaisar Jinyuan tidak menekan roh jahat dan mengembalikan daratan ke dunia yang cemerlang. Yah, perang darah ragu-ragu sejenak, hanya mengangguk, kamu bilang begitu, tuangkan agak masuk akal. Tao Yong Sheng dengan cepat menjawab dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, kamu setuju dengan rencana kami. Jadi apa yang kita tunggu? Apakah kamu tidak terburu-buru? Kalau nanti, aku takut anak itu kabur lagi. Sambil. Mengatakan itu, Tao Yong Sheng tidak sabar untuk mengeluarkan Yu Jian untuk mengirim pesan ke Liga Wanyau. Tunggu. Akhirnya, Sue Sang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan teringat hal yang sangat penting. Dia segera menghentikan Tao Yong Sheng dan berkata dengan nada serius, sebelum kami bertindak, Anda harus memberi kami pertanggung jawaban. Untuk membantu Anda membunuh Long Tian, saya menguburkan pelindung Zuo Dharma, Tiga Tetua, dan 38 Elit Aula Sueza. Bagaimana Anda bisa mendapatkan uang dari syarat dan imbalan yang Anda janjikan kepada kami? Tao Yong Sheng tertegun sejenak, dan amarahnya melintas di matanya. Tapi dia menahan amarahnya dan berkata tanpa ekspresi, Perang Darah, Apakah kamu masih percaya kursi ini? Karena kami telah berjanji akan syarat dan balas dendammu, kami pasti akan melaksanakan kontraknya. Namun, ini akan menunggu sampai Long Tian terbunuh dan kami membalas dendam. Itu tidak akan berhasil. Sue Sang menolak dan berkata, keluarga saya telah melakukan pengorbanan yang sangat besar sehingga Anda bahkan belum memberikan batu sejauh ini. Anda harus membayar 300 miliar yuan biji di muka, agar kursi ini dapat digunakan untuk menghibur para murid. Anggota klan dan mengatur urusan pelindung kiri dan tiga tetua. Adapun dua syarat lainnya, kursi ini murah hati dan dapat memberikan waktu. Kamu memanfaatkan api. Tao Yong Sheng memelototinya dan berkata dengan marah, tulang imam besar kita dan beberapa tetua tidak dingin, dan ribuan orang dan elit baru saja meninggal. Pada saat kesedihan ini, sebagai sekutu keluarga ku, kamu bukan hanya tidak pengertian dan lega, tetapi juga mengambil kesempatan untuk memeras. Perang Darah, Apakah hati nurani Anda dimakan oleh anjing? Di masa lalu, saya sangat buta sehingga saya akan membentuk aliansi dengan Anda dan menganggap Anda sebagai sekutu yang dapat diandalkan. Tao Yong Sheng sangat marah dan emosional. Wajahnya berkerut dan janggut serta rambutnya berkibar-kibar. Melihat penampilannya seperti ini, Sue Sang dengan cepat melambaikan tangannya untuk membujuk dan menjelaskan. Namun dia berpikir dalam hati, haha orang tua ini telah bersembunyi dari kita. Saya tidak menyangka ketika Long Tian melakukan pertarungan besar melawan gua pemakan bintang, dia telah membunuh ribuan orang Tao Ti. Tidak heran Tao Yong Sheng membayar mahal dan meminta bantuan saya. Dengan cara ini, hanya ada sedikit orang kuat yang tersisa di klan Tao Ti, dan tulang punggungnya telah rusak parah. Kini, hampir terbengkalai. Sekalipun Anda tidak dibayar, Anda hanya bisa menelan harta milik orang Tao Ti dan merampas kekayaan mereka. Pikirkan di sini, darah Sang tidak hanya mencibir hati, secara bertahap meningkatkan rencana selanjutnya. 3.655 Setelah bujukan dan penjelasan Sue Sang, Tao Yong Sheng akhirnya tenang. Mereka menawar sebentar, dan akhirnya mengakhiri perselisihan dengan Tao Yong Sheng yang membayar 100 miliar biji terlebih dahulu. Selanjutnya keduanya mulai berdiskusi bagaimana cara mengundang Liga Wanyao dan lebih dari 30 master domain. Daerah di barat laut daratan Singyuan ini letaknya jauh, tidak sejahtera seperti daerah di bagian tengah daratan. Namun, setiap domain memiliki 3 atau 5 dewa yang kuat, diantaranya pemimpin domain dan wakil master domain memiliki kekuatan Raja Dewa Tengah. Jika kita bisa memanfaatkan para dewa dan raja ini, itu akan menjadi kekuatan tempur yang bagus. Atas nama Liga Wanyao, menawarkan hadiah, ditambah dengan reputasi miskin dan aneh, Tao Ti, saya yakin tidak sulit untuk memobilisasi dewa-dewa itu. Lagi pula, di barat laut benua Singyuan, kaum miskin dan Tao Ti terkenal dan bergengsi. Yang membuat Sue Sang dan Tao Yongsheng bermasalah adalah bagaimana meminta Liga Wanyao untuk maju. Liga Wanyao, didirikan lebih dari 900 tahun lalu, bangkit 500 tahun lalu. Pemimpin aliansi, Raja Luo, dikatakan berasal dari benua lain dan bukan penduduk asli Singyuan. Latar belakang identitas orang ini misterius, tetapi kekuatannya sangat tinggi. Selama hampir seribu tahun, hanya dua dewa tertinggi yang muncul di seluruh benua Singyuan, yang tidak lebih lemah dari Kaisar Naga Jingyuan. Dan Raja Luo adalah salah satunya. Liga Wanyao, seperti namanya. Terlepas dari ras atau darahnya, Anda dapat bergabung selama Anda memenuhi persyaratan Liga Wanyao dan lulus ujian Liga Wanyao. Dari zaman kuno hingga sekarang, perbedaan antara darah bangsawan dan darah rendah hati telah mengakar kuat di hati iblis. Namun, 99 persen klan iblis biasa membencinya, tetapi mereka tidak dapat mengubahnya. Oleh karena itu, segera setelah aliansi Wanyao muncul, hal itu memicu badai di benua Singyuan, menarik ratusan juta ahli klan iblis untuk bersorak. Para master klan iblis dari semua kelompok etnis telah aktif bergabung dengan Liga Wanyao dan memberikan berbagai kontribusi untuk perkembangan dan pertumbuhan Liga Wanyao. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Liga Wanyao berkembang menjadi tiga kekuatan teratas di daratan Singyuan. Saat ini, anggota Liga Wanyao berjumlah satu juta, dan 99 persen di antaranya adalah kekuatan di atas alam dewa surga. Dalam aliansi, ada banyak dewa dan raja kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari seratus. Bahkan Kaisar Naga Jinyuan, sebuah gua misterius dan misterius, takut pada Liga Wanyao dan tidak berani menekan dan mengendalikannya sesuka hati. Baik Sue Sang maupun Tao Yongsheng telah berhubungan dengan petinggi Liga Wanyao, dan mereka juga mengenal beberapa tetua dan pelindung Dharma. Namun, hal ini sangat penting. Mereka merasa perlu menghubungi pemimpin aliansi Wanyao, Raja Luoshu. Namun, mereka tidak mengenal Raja Dewa Luo, dan mereka juga tidak memiliki slip giyok dari pesannya. Setelah berdiskusi sebentar, Sue Sang dan Tao Yongsheng dengan suara bulat memutuskan untuk mengirim pesan kepada tetua Liga Wanyao untuk menjelaskan masalah ini. Jika tetua menyetujui hal ini, dia akan membantu mereka melapor kepada Raja Dewa Luo. Oleh karena itu, Tao Yongsheng siap mengeluarkan Yu Jian untuk berkhutbah kepada sesepuh Liga Wanyao. Tapi Sue Sang menghentikannya, mengerutkan kening dan berkata, Lao Tao, bahkan jika kita ingin merencanakan masalah ini, bisakah kita memecahkan susunan pedang terlebih dahulu? Dalam susunan pedang, Anda dan saya harus selalu menggunakan kekuatan sihir kita untuk menahan cahaya pedang yang menggantung. Selain itu, Anda dan saya telah diracuni oleh roh jahat yang menggerakkan jiwa. Pelindung Dharma yang tepat masih bekerja untuk melawan racun tersebut. Jika kita tidak meninggalkan susunan pedang lebih awal, apakah hidup kita akan dalam bahaya jika racun itu pecah? Tao Yongsheng tertegun sejenak, melihat cahaya pedang di sekelilingnya, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, apa yang kamu katakan itu masuk akal. Mari kita pecahkan susunan pedangnya terlebih dahulu. Namun, susunan pedang ini adalah susunan Dewa Tingkat Raja. Anda dan saya tidak pandai dalam susunannya. Saya khawatir akan memakan waktu lama untuk memecahkannya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kita harus keluar dulu. Perang darah sangat cemas, ekspresinya sangat tidak sabar. Untuk membalas dendam, Tao Yongsheng tidak bisa berselisih dengan Sue Sang. Dia hanya bisa menahan rasa kesalnya, dan mengangguk setuju untuk menghentikan pertempuran terlebih dahulu. Kemudian, dia menyingkirkan pesan Giyok Zhen, dan perang darah bersama untuk memecahkan susunan pedang. Kedua pria itu pertama-tama terbang ratusan lingkaran dalam susunan pedang, dan dengan cermat mengamati struktur susunan pedang dengan menggunakan kekuatan sihir dan seni rahasia. Ini hanya langkah pertama untuk memecahkan susunan pedang, dan itu memakan waktu seharian penuh. Tao Yongsheng sedikit tidak sabar. Dia berencana membiarkan Sue Sang mengamati susunan pedang, dan dia menghubungi Liga Wanyao. Untungnya, suatu hari kemudian, Sue Sang akhirnya memahami struktur susunan pedang. Selanjutnya, dia dan Tao Yongsheng merenungkan segala macam metode spekulasi dan perhitungan. Ini adalah langkah kedua untuk menghentikan pertempuran, yang membutuhkan waktu lain dua hari. Tao Yongsheng menjadi semakin cemas, yang dapat digambarkan sebagai kekuatan mentalnya yang lesu. Tampaknya ada tiga cara untuk memecahkan perang. Oleh karena itu, dia mengambil Tao Yongsheng dan mulai menggunakan sihir untuk memecahkan susunannya. Ini adalah langkah ketiga, langkah terakhir dan tersulit. Mereka mencoba yang terbaik dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk belajar selama tiga hari. Juga gagal memecahkan susunan pedang sutian. Tiga metode perhitungan perang darah telah dicoba, dan tidak ada satupun yang dapat diselesaikan. Karena marah, Tao Yongsheng mengusulkan untuk mengaktifkan jam primitif yang kacau, dan menambahkan tubuh abadi leluhur yang malang dan aneh untuk secara langsung menghancurkan susunan pedang. Bagaimanapun, kekuatan susunan pedang secara bertahap melemah, sedikit berkurang dari sebelumnya. Sue Sang tidak bisa menolaknya, jadi dia hanya bisa menyetujui keputusan sembrono ini. Keduanya mendesak artefak Zenzu untuk membombardir susunan pedang sutian. Akibatnya, susunan pedang diguncang dengan keras, suara keras mengguncang langit, dan cahaya ilahi meledak. Tapi tidak rusak. Kedua pria itu menyerang selama satu jam berturut-turut. Mereka sangat lelah dan terengah-engah, tetapi mereka tidak dapat mematahkan susunan pedang. Tao Yongsheng melepaskan tugasnya dan berkata dengan wajah hitam, Sue Sang, kamu terus mempelajari metode memecahkan susunan. Saya di sini untuk mengirim pesan ke Liga Wanyao. Enam hari telah berlalu, dan masalah ini bisa, jangan ditunda lagi. Dengan itu, dia benar-benar mengabaikan bujukan perang darah, bersembunyi di bawah perlindungan jam primitif kekacauan, mengirim pesan untuk menghubungi Liga Wanyao. Perang darah hanya bisa dilakukan sendirian, terus memikirkan cara untuk menghancurkan pertempuran tersebut. Tao Yongsheng berkata dengan hati-hati, dengan sangat bijaksana mengungkapkan idenya, dan memasukkan pesan ke dalam slip Giyok. Tunggu dia memeriksa dua kali, pastikan tidak menimbulkan kesalahpahaman, juga tidak akan mengganggu aliansi Wanyao, ini akan mengirimkan Giyok langkah selanjutnya adalah menunggu dengan sabar. Saya tidak tahu apakah Tetua Liga Wanyao sedang sibuk atau berkonsultasi dengan siapa. Dua jam kemudian, Tetua Liga Wanyao mengirim kembali pesan tersebut. Yongsheng dan Sue Sang, dua patriark, memiliki simpati dan simpati yang mendalam atas kesulitan dan kerugian yang dihadapi oleh kedua klan. Dalam lingkup pengaruh Liga Wanyao kami, kami tidak dapat mentolerir orang-orang yang begitu kejam dan kejam bahkan jika mereka adalah keturunan dari klan naga. Meskipun, Tuan kami sedang mengasingkan diri, masalah kecil seperti ini tidak akan mengganggu pemimpinnya. Tapi masalah ini dapat diputuskan dengan musyawarah dari kursi ini dan beberapa tetua. Namun, kami Liga Wanyao memiliki aturan dan kemauannya sendiri jangan pernah mengganggu rasa terima kasih dan kebencian dari kekuatan lain dan yang kuat, bahkan. Jika Anda menawarkan hadiah atas nama Liga Wanyao, itu akan merusak reputasi Liga Wanyao. Tetapi karena kerjasama antara kedua patriark, saya bisa menjadi Tuan dan menjual kasih sayang kepada Anda. Tiga ribu enam ratus lima puluh enam. Ah, bah. Rubah hati bulan-rubah murahan ini, katanya terdengar tinggi, juga tidak mau meminta harga setinggi langit. Setelah membaca Slip Batu Giok, wajah Tau Yongsheng berubah menjadi ungu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak cacimaki. Perang darah, yang sedang berpikir keras tentang metode memecahkan susunan, dibangunkan olehnya dan tidak bisa menahan mulutnya. Haha Liga Wanyao bukanlah lembaga bantuan, ia juga ahli kanibalisme. Sebelum Anda mengatakan untuk meminta bantuan Liga Wanyao, saya tahu itu tidak dapat diandalkan. Tau Yongsheng menoleh dan memelototinya. Dia berkata dengan wajah hitam, masalah ini akan ditangani dengan baik. Kamu hanya perlu memecahkan susunan pedang. Implikasinya adalah membiarkan Sue Sang mengurus urusannya sendiri. Sue Sang mengangkat bahu dan mencibir, oke, saya hanya ingin mengakhiri pertempuran, Anda datang untuk bernegosiasi dengan Liga Wanyao. Tidak peduli bagaimana hasilnya, itu urusan Anda. Saya di sini hanya untuk membantu Anda. Tubuh Tau Yongsheng kaku, dan dia minum dengan wajah hitam, perang darah, apa maksudmu? Benarkah semua syarat yang diajukan Liga Wanyao harus dipenuhi oleh klan Tauti? Kalau tidak, perang darah merentangkan tangannya dan bertanya, apakah kamu masih akan membiarkan kursi ini membayar? Tau Yong gemetar karena marah dan memarahi, perang darah. Apakah kamu akan menjadi tidak tahu malu? Apakah ini balas dendam untukmu? Ini tentang martabat Anda dan saya, wajah Tauti dan orang-orang miskin. Karena ini balas dendam untuk kedua keluarga kita, tentu kita harus membayarnya bersama-sama. Sue Sang melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jangan menarik kursi ini. Kerugian terbesar dan paling memalukan adalah Anda dan klan Tauti. Kursi ini acuh tak acuh. Saya bersedia membantu Anda, itu yang kamu janjikan. Jika Anda ingin saya membayar, saya lebih suka tidak membalas dendam. Kamu tahu Yongsheng tiba-tiba marah dan menunjuk perang darah dengan jari gemetar, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, dia bisa melihat wajah sebenarnya dari perang darah. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah membantu satu sama lain. Apalagi untuk yang ini yang harus memotong darahnya. Dan saat ini, hati perang darah juga diam-diam mencibir tanpa henti. Haha, kamu ingin menarikku ke dalam air ketika kamu telah membuatku kacau. Dulu, aku tidak akan bertengkar denganmu untuk saat ini. Setelah ini, mari kita lihat bagaimana Laozi dapat merebut wilayah dan sumber dayamu. Di masa depan, semua gua pemakan bintang akan menjadi milik kita. Kedua pria itu sebelumnya tampak berselisih, tetapi sekarang mereka menjadi terasing. Untung, mereka berdua tertahan dan tidak merobek kulit mereka. Mereka berdua terdiam dan sibuk dengan urusan masing-masing. Satu jam kemudian, Sue Sang akhirnya menemukan solusi yang tepat. Dia mulai memecahkan susunan pedang sutian dengan bantuan tubuh emas abadi nenek moyangnya yang malang dan aneh. Dua jam kemudian, Tao Yongsheng melakukan tawar-menawar berkali-kali dengan Hu Xinyu dan akhirnya menegosiasikan kesepakatan yang bagus. Dia perlu membayar 400 miliar biji, ditambah bunga makan bintang sembilan, sebelum Hu Xinyu setuju untuk menawarkan hadiah harga tinggi atas nama Liga Wanyao. Tentu saja, Tao Yongsheng harus menggali harta tak ternilai dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendapatkan hadiah. Hu Xinyu menyarankan agar dia mengambil dua artefak berkualitas tinggi tingkat raja dan biji senilai 50 miliar sebagai hadiah. Hanya dengan cara ini kita dapat menarik lebih dari 30 alam dewa dan orang kuat dari Liga Wanyao. Selain itu, seluruh peserta yang dapat memberikan petunjuk dan bantuan akan menerima hadiah senilai 5 miliar yuan. Hanya dengan cara ini kami dapat mengerahkan sepenuhnya semangat para peserta dan memastikan selesainya tugas intersepsi secepatnya. Selain itu, Liga Wanyao tidak akan mengirimkan orang kuat untuk membantu Tao Yongsheng menjalankan misi intersepsi. Bukan karena Liga Wanyao tidak ingin hidup, tapi Tao Yongsheng tidak mampu membelinya. Tentu saja para dewa Liga Wanyao ingin memenangkan hadiah dan secara sukarela berpartisipasi dalam aksinya, itu soal lain. Ketika kondisi ini telah diselesaikan, Tao Yongsheng menyetujuinya dengan tatapan kusam dan suara gemetar. Jantungnya sakit dan dia tidak bisa bernapas. Dia memegang slip giyok di tangannya, menutup matanya dan menatap ke langit. Dia bergumam, hanya atas nama aliansi 10 ribu iblis dia mengirimkan hadiah dengan harga tinggi. Kita harus mengeluarkan 600 miliar yuan untuk mendapatkan izin dari Liga Wanyao. Hadiah dari menawarkan hadiah akan menelan biaya setidaknya 200 miliar. Bahkan jika kita berhasil membunuh Long Tian, kita harus menghabiskan 800 miliar untuk itu. Klan Tao Ti sangat menderita, apakah mereka masih bisa menghadapi kemunduran seperti itu. Tao Yongsheng diam-diam menghitung bahwa kali ini, setidaknya rumah harta karun orang Tao Ti harus dikosongkan, dan bahkan 7 atau 8 urat biji harus digali untuk menutup lubang tersebut. Hal ini pasti akan membuat klan Tao Ti yang menyedihkan menjadi lebih buruk dan tertekan sepenuhnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Tao Yongsheng memikirkan harga yang lebih mahal, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Liga Wanyao juga merupakan 3 negara adidaya teratas di daratan Tiongkok. Kamu hanya ingin membunuh Dewa Raja Naga yang superior. Klan, bagaimana bisa biayanya 2 triliun yuan? Bulan hati rubah, kenapa kamu tidak merampoknya? Tidak jauh dari sana, dia berkonsentrasi untuk memecahkan perang darah dari susunan pedang. Ketika dia mendengar raungan kesedihannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dan tertawa diam-diam. Haha, lelaki tua itu sangat marah dan benar-benar bingung. Kamu bisa melanjutkan. Aku akan segera menggali fondasi Klan Tauti, dan kemudian aku akan melihat bagaimana kamu berakhir. Sumber daya mineral di dalam gua, yang memiliki keunggulan lingkungan yang unik dan melahirkan banyak urat bintang. Namun bintang-bintang dan urat mineral tersebut tidak dapat tumbuh selama ratusan ribu tahun. Urat bintang yang matang, yang bernilai ratusan miliar, seringkali membutuhkan waktu 3 atau 5 ribu tahun untuk tumbuh. Para leluhur Klan Tauti tidak pandai dalam manajemen dan manajemen keuangan, dan pada dasarnya telah merugi. Meski terdapat banyak urat di dalam gua, namun setelah ribuan tahun hilang, jumlahnya semakin berkurang. Sue Sang memperkirakan di gua pemakan bintang saat ini, masih tersisa 60 atau 70 urat, yang merupakan batasnya. Membaca ini, dia tiba-tiba memikirkan suatu masalah, dan tiba-tiba ada sakit hati. Tao Yongsheng sangat marah sehingga dia mengabaikan rencana jangka panjangnya dan tidak akan ragu untuk membayar harga yang mahal untuk membalas dendam. Jika dia kehilangan semua uratnya di gua pemakan bintang, bukankah itu akan menjadi gurun bahkan jika kita merampoknya? Dari awal, dari ketiadaan menjadi ada, bukankah kita harus menunggu ribuan tahun untuk melahirkan pembuluh darah baru? Memikirkan hal ini, Sue Sang segera merasakan hatinya menegang. Melihat mata Tao Yongsheng, dia juga penuh kebencian. Setelah meninggalkan Danau Yongyang, Jitiansing terus terbang ke utara. Ketika dia ingin datang, Sue Sang dan Tao Yongsheng keduanya mengambil sumpah surga, dan permusuhan pun berakhir. Selanjutnya, dia melanjutkan ke gua Jiuksuan kebangsaan Jinpeng, yang seharusnya sangat lancar. Pedang pengeburan melesat di langit yang tinggi, dan dia memasuki dunia pedang lagi. Dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi untuk menangani rampasan. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran Danau Yongyang. Untungnya, dia berhasil menerobos sebelum perang dan mencapai enam tingkat negara bagian Shenwang, dan kekuatannya meningkat enam puluh tujuh kali lipat. Selain itu, dia mengatur susunan pedang pembunuh langit terlebih dahulu, dan dia dengan hati-hati menyiapkan racun penggerak Roh Tiansha. Hanya dengan cara ini kita dapat mengejutkan Sue Sang dan Tao Yongsheng dan menekan mereka secara menyeluruh. Dan hasil dari perang ini pada dasarnya sesuai dengan harapannya. 3657 Sejak awal, Jitianshing mengetahui bahwa Tao Yongsheng memiliki jam primitif yang kacau, dan Sue Sang pasti memiliki tingkat artefak yang sama. Selain itu, kedua leluhur ini adalah monster tua yang telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, dan keduanya memiliki kekuatan kerajaan dewa sembilan kali lipat. Dengan kekuatan, sarana dan perlengkapannya saat ini, pada dasarnya mustahil untuk membunuh Tao Yongsheng dan Sue Sang. Hanya dengan menggunakan susunan pedang untuk menyergap dan menyerang dengan racun kita dapat mengalahkan dan menekan mereka. Jika berhadapan langsung, dia pasti tidak bisa mengalahkan Sue Sang dan Tao Yongsheng. Jadi, sejak awal, dia mengincar para tetua dan pendeta. Dalam ruang dan waktu yang berputar, di bawah pohon dewa api darah. Jitianshing membutuhkan setengah hari untuk menghitung dan memilah cincin luar angkasa dari imam besar dan ketiga tetua Tauti. Semua harta keluarga keempat raja dewa ini dimasukkan ke dalam ring olehnya. Diperkirakan secara kasar, latar belakang keluarga keempat orang ini lebih dari 2 triliun. Kebanyakan berupa mineral dan batu keramat, disusul pil, material, dan artefak. Melihat banyak artefak yang disempurnakan oleh imam besar dan ketiga tetua, Jitianshing tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yah, ada begitu banyak biji dan urat logam di gua pemakan bintang. Ini adalah surga bagi para pengrajin. Orang-orang ini tidak bisa tersanjung atas prestasi mereka dalam menyempurnakan senjata. Mereka benar-benar makhluk yang mengerikan. Ada banyak logam mulia dan bahan pemurnian. Anda dapat memurnikannya menjadi artefak berkualitas tinggi tingkat raja dengan teknik pemurnian yang sangat baik. Akibatnya, imam besar dan ketiga tetua begitu umum sehingga mereka gagal memainkan peran material. Mereka hanya menyempurnakan artefak tingkat raja. Ada juga sejumlah kecil bahan pemurnian terbaik, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan artefak tingkat raja. Sebagai hasilnya, bahan tersebut digunakan oleh pendeta tinggi dan tiga tetua untuk menyempurnakan artefak berkualitas tinggi tingkat raja hanya untuk memastikan tingkat keberhasilan pemurnian. Itu bukan limbah. Apa itu? Jitian Singh memutuskan bahwa ketika dia punya waktu, dia harus mengembalikan semua artefak yang mereka sempurnakan menjadi yang baru. Pada saat itu, dia akan menggunakan bahan pemurnian yang berharga itu untuk memurnikan lebih banyak dan kualitasnya lebih tinggi artefak. Tentu saja, mengupgrade pedang penguburan juga bisa dimasukkan dalam agenda. Jitian Singh telah menghitung sejak lama. Tidak mungkin mengembalikan pedang penguburan ke tingkat raja. Dia hanya dapat meningkatkannya ke level raja, dan membutuhkan 22 jenis bahan pemurnian yang berharga. Untungnya, dia telah mengumpulkan beberapa material sebelumnya, dan kali ini, lebih dari 10 jenis material disita dari rampasan. Jika dihitung dengan cermat, masih ada 5 jenis bahan pemurnian senjata. Anda dapat meningkatkan kualitas pedang penguburan. Memurnikan pil Jiu Shuan Xing Yun dan mengumpulkan 5 jenis bahan pemurnian senjata dapat meningkatkan kualitas pedang penguburan. Dilihat dari situasi saat ini, mungkin dalam beberapa tahun, saya akan dapat pulih ke alam dewa tingkat ke-7. Jitian Singh menghitung dalam hati, sudut mulutnya menunjukkan senyuman bahagia. Namun, yang ingin dia lakukan di depannya bukanlah memurnikan pil dan peralatan pemurnian. Ini adalah penggunaan energi untuk memulihkan, memulihkan kekuatan ilahi, dan memurnikan bagian-bagian dari imam besar dan ketiga tetua. Dia pertama kali mengeluarkan sejumlah besar batu sumber dan pil untuk memulihkan dan menambah kekuatannya. Setengah bulan kemudian, dia pulih ke puncak dan mulai menyempurnakan 4 keilahian. Sejak dia mendapat kekuatan menelan kekuatan supernatural, saya tidak tahu berapa banyak potongan raja dewa dan raja dewa yang telah dimurnikan untuk meningkatkan kekuatannya. Kali ini, dia mendapatkan nilai tertinggi dan efek paling kuat di antara keping keilahian yang dia dapatkan. Ketiga tetua, termasuk Tau Yuxing, sebenarnya adalah kekuatan raja dewa yang unggul. Dan imam besar memiliki kekuatan kerajaan Allah yang kesembilan. Jika Ji Tian Xing tidak menerobos enam tingkat alam raja ilahi, menyusun susunan pedang untuk membunuh surga, dan menggunakan racun Tian Xia untuk menggerakkan jiwa, dia tidak akan bisa membunuh raja dewa Jiu Chong Jing. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia memperoleh keilahian dari sembilan alam. Dalam proses menyempurnakan fragment status ilahi, kecepatan peningkatan kekuatannya jelas dipercepat. Secara khusus, jumlah hukum Sinto yang terkandung dalam empat keilahian jauh lebih banyak dari sebelumnya. Sebelumnya, Ji Tian Xing menyempurnakan empat keilahian, yang hanya membutuhkan waktu satu atau dua bulan untuk menyelesaikannya. Kali ini, dia sebenarnya menghabiskan setengah tahun. Tentu saja, setelah setengah tahun berlatih, efek peningkatannya masih sangat terlihat. Jelas, dia berhasil menembus enam tingkat negara bagian Shen Wang, tetapi dia mencapai tahap tengah dari negara bagian tingkat enam, dan kekuatannya meningkat tiga kali lipat. Pada saat yang sama, dia menghapus tiga puluh hukum Sinto dari empat keilahiannya. Saat ini, jumlah hukum Sinto yang dia kuasai telah mencapai enam ratus sepuluh. Secara umum, hanya satu dari sembilan alam yang berkuasa yang dapat menguasai begitu banyak hukum Sinto. Sekalipun dia adalah dewa tertinggi, dia hanya bisa menguasai lebih dari tujuh ratus hukum. Di kehidupan sebelumnya, sebagai dewa pedang terkenal, dia hanya menguasai ribuan hukum Sinto. Namun kini, ia telah menguasai begitu banyak hukum Sinto. Yang pasti, jumlah hukum Sinto yang bisa ia kuasai di kehidupan ini jauh lebih banyak dibandingkan di kehidupan sebelumnya. Jitiansing telah tertutup selama lebih dari setengah tahun dalam ruang dan waktu yang terdistorsi, sedangkan dunia luar baru berlalu empat hari. Setelah menyelesaikan latihannya, dia menanyakan surga pemakaman dengan suara roh. Mengetahui bahwa semuanya normal dan tidak ada yang mengikuti dan membunuhnya, dia merasa lega untuk terus berlatih. Selanjutnya, dia mengorbankan tripod dewa sembilan surga dari pavilion Senyao di makam dewa pedang. Kemudian, dia mengeluarkan bahan dan bahan tambahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil sajak bintang sembilan putaran dan mulai menyempurnakannya di bawah pohon api darah. Sua-sua. Jitiansing duduk bersila, matanya jernih dan ekspresinya tak tergoyahkan. Dia mencubit formula ajaib di tangannya dan terus memainkan cahaya ajaib Taoisme. Tripod dewa sembilan langit diubah menjadi lingkaran berukuran sepuluh sang, melayang di udara, berputar perlahan, dan bersinar dengan harta karun. Di dalam kuali, ada kekuatan ilahi yang mengamuk dan tak tertandingi. Jitiansing melakukan alkimia selangkah demi selangkah dan berkonsentrasi pada penyempurnaan sendan. Pil Jiu Xuan Xinyun adalah yang paling sulit untuk dimurnikan di antara Pil Xinyun kelas atas tingkat raja. Dia harus berkonsentrasi dan tidak membiarkan kesalahan apapun. Tentu saja memakan waktu lama dan tidak akan selesai dalam dua atau tiga bulan. Tanpa disadari, sembilan hari telah berlalu sejak Jitiansing, Sue Sang, dan Tao Yongsheng bertarung. Melalui upaya tak henti-hentinya Sue Sang dan kerja sama Tao Yongsheng, mereka akhirnya mematahkan susunan pedang sutian. Tentu saja, alasan utama mengapa mereka mampu menghancurkan susunan pedang sutian dalam beberapa hari adalah karena Jitiansing mengambil ratusan artefak dan pedang ketika dia pergi. Itu digunakan sebagai basis susunan untuk memperkuat kekuatan susunan pedang. Sejak Jitiansing mengambilnya, kekuatan susunan pedang secara alami melemah. Selain itu, tidak ada lagi kekuatan ilahi yang disuntikkan ke dalam susunan pedang, dan Jitiansing tidak mempertahankan pengoperasian susunan pedang. Hanya mengandalkan susunan pedang itu sendiri untuk mengoperasikan dan menyerap kekuatan ilahi langit dan bumi, kekuatannya akan semakin melemah. Karena itu, Sue Sang dan Tao Yongsheng dapat dengan cepat menerobos susunan pedang sutian. Memang benar bahwa mereka mematahkan susunan pedang melalui celah dan melarikan diri dari susunan pedang melalui celah tersebut, daripada menghancurkan susunan pedang. Jika mereka ingin memecahkan susunan pedang sutian, itu akan memakan waktu setidaknya 10 kali lebih banyak. 3658 Ho! Akhirnya aku lolos. Bajingan berdarah itu, suatu hari nanti, aku akan membuatnya frustrasi. Sue Sang dan Tao Yongsheng, yang baru saja melarikan diri dari susunan pedang sutian, berdiri di atas danau Yongyang dan terengah-engah. Perang darah tidak apa-apa, cepat keluarkan pil dewa untuk diminum, tekan racun di dalam tubuh, dan segera pulihkan kekuatan suci. Namun, Tao Yongsheng menoleh dan melihat susunan pedang sutian di atas danau, masih mengutuk dalam kemarahannya. Sue Sang. Meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagaimana kamu bisa mengingat empat kata ini. Dalam sembilan hari terakhir, saya telah mendengar lebih dari seratus kali, dan telinga saya menjadi kepompong. Lao Tao, bisakah kamu mengubah kata-katanya? Tao. Yongsheng tidak berbicara dan memberinya tatapan hitam. Sue Sang melanjutkan, selain itu, kamu dan anggota klan tidak bisa melawannya. Bahkan jika Anda ingin membunuh Naga Langit, itu juga merupakan orang kuat dari masing-masing Master Domain dan Aliansi Wanyao. Apakah Anda ingin menghajarnya sampai habis dengan tangan Anda sendiri? Aku sekarat karena hati ini. Tao Yongsheng berkata tanpa ekspresi, kursi ini telah disetujui oleh Penatua Fox Heart Moon. Tidak peduli siapa yang membunuh Longtian, kita harus menghancurkan tulang dan abunya. Benarkah? Apakah Husinyu begitu pandai berbicara? Sue Sang menatapnya tanpa diduga. Wajah Tao Yongsheng berkedut, mengertakan gigi dan berkata, syaratnya, hadiah yang ditawarkan ditambah 5 miliar. Sue Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan melengkungkan tangannya dan berkata, kamu orang tua punya uang. Silakan bermain perlahan. Ini juga tentang detoksifikasi. Ini juga tentang melindungi sisi kanan. Dengan itu, dia memberi hormat pada Tao Yongsheng dan kiri. Tao Yongsheng mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah muram, perang darah. Apakah Anda benar-benar ingin bergandengan tangan dengan kami? Apakah mendesak untuk pergi? Sue Sang mengulurkan tangannya dan berkata, lagi pula, kita tidak bisa melakukannya. Anda juga mengirimkan hadiah. Tentu saja, seseorang akan membunuhnya. Mengapa kamu tinggal di sini? Tao Yongsheng menatapnya dengan dingin dan berkata sambil mencibir, apakah kamu takut dipukuli olehnya? Takut balas dendam. Tidakkah kamu peduli dengan kehilangan dan muka orang-orang miskin dan asing? Hahaha bisakah kamu mengangkat kepalamu dan menjadi seorang pria di masa depan? Sue Sang mengangkat bahunya dan berkata, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mengambil bagian dalam masalah ini lagi. Kamu sudah mengadu kursi ini sekali, bagaimana kursi ini bisa membiarkanmu mengadu untuk kedua kalinya? Jika waktu bisa kembali, aku lebih suka tidak memiliki uang dan kondisimu daripada mengorbankan pelindung kiri dan ketiga tetua. Untuk Sue Sang, pelindung dharma kiri dan ketiga tetua adalah lengan kanannya. Mereka lah orang-orang berkuasa yang tidak bisa ditukar dengan 2 triliun kekayaan. Tao Yongsheng menatapnya dengan mata tajam dan mencibir, haha, bagus sekali. Perang darah, kamu tidak punya wajah, tidak punya tulang punggung, tapi kursi ini juga. Mari kita lihat. Melihat punggungnya, Sue Sang berseru, jangan lupa uang yang harus kamu bayarkan kepada kami, dan syarat-syarat itu, tidak boleh kurang. Bersenandung, Tao Yongsheng hanya mendengus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ada cibiran di matanya, dan dia berpikir dalam hati, orang tua, biarkan kamu bangga selama beberapa hari. Saat kita mengambil alih gua pemakan bintang, ekspresi apa yang kamu lihat? Lalu, dia juga berbalik dan kembali ke gua Sinyun. Bagian barat laut daratan Sinyuan awalnya terpencil, tidak sejahtera bagian tengah daratan. Sejak berdirinya Liga Wanyao, kawasan ini menjadi tenang selama ratusan tahun. Para master domain di lebih dari 30 domain, banyak kekuatan kelas satu dan orang kuat semuanya menghormati Liga Wanyao dan tidak berani membuat masalah. Namun belakangan ini, wilayah barat laut yang sudah ratusan tahun sepi menjadi ramai. Pasalnya, Liga Wanyao mengeluarkan perintah hadiah ke-32 wilayah barat laut. Aliansi Wanyao menawarkan hadiah dua artefak berkualitas tinggi tingkat raja, ditambah 50 miliar batu dewa, untuk membunuh dewa naga bernama Longtian. Pria ini memiliki kekuatan raja dewa tertinggi, dan berbahaya, kejam, licik, dan sangat sulit untuk dihadapi. Disarankan agar hanya mereka yang memiliki kekuatan sedang dan tinggi yang dapat melakukan tugas ini. Bagi mereka yang menyelesaikan tugas dan menggagalkan tulang dan abu Longtian, tambahan 5 miliar batu dewa akan ditambahkan. Ketika perintah hadiah ini disebarkan di 32 wilayah, hal itu segera menimbulkan gangguan besar, menyebabkan ratusan juta ahli klan iblis dan orang kuat berdiskusi satu demi satu. Banyak orang yang bertanya, apa asal usul dan identitas raja naga? Bagaimana dia bisa menaruh dendam terhadap Liga Bansi? Di mana orang ini sekarang? Untuk sementara, pasukan kelas satu dan orang kuat raja dewa yang tak terhitung jumlahnya mendiskusikan masalah ini. Perintah hadiah senilai lebih dari 100 miliar yuan telah muncul untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun terakhir, yang telah membangkitkan banyak dewa dan orang berkuasa. Bahkan mereka yang memiliki kekayaan ratusan miliar dolar, tetapi juga sangat hati dan visi. Bagaimanapun, ini sangat menarik. Dalam urutan hadiah yang dirilis oleh Wanyaolik, terdapat potret Longtian dan perkenalan singkatnya. Siapapun yang telah melihat urutan hadiah akan mengingatnya dengan kuat. Lagipula, bagian kedua dari pesanan hadiah mengatakan bahwa siapapun yang dapat memberikan jejak dan informasi Longtian dan mengonfirmasi kebenarannya juga dapat memperoleh hadiah ratusan juta hingga miliaran. Membunuh Longtian adalah urusan para dewa menengah dan atas. Namun, tidak ada batasan untuk memberikan informasi dan petunjuk, dan siapapun dapat melakukannya. Untuk sementara waktu, 32 wilayah di Tiongkok Barat Laut dilanda angin dan awan. Saya tidak tahu berapa banyak dewa, raja, dan kekuatan yang mendengar angin dan bergerak untuk mencari dan menyelidiki jejak Longtian. Nama, Longtian, segera menjadi terkenal dan dipuji secara luas. Selama periode waktu ini, banyak orang iblis di Kekaisaran akan melihat kekuatan demi kekuatan, mencari sesuatu di seluruh dunia. Dan ketika berbagai kekuatan bertemu, mereka seringkali menggunakan kata, Longtian. Tiba-tiba, banyak orang iblis di Kekaisaran juga mulai membuat rumor. Kita semua percaya bahwa raja dewa bernama Longtian adalah penjahat yang kejam, kejam, dan haus darah, dan aliansi wanyau harus bertindak demi surga dan menegakkan keadilan. Ada banyak sekali orang yang berdoa dan menantikan keberhasilan aliansi iblis sesegera mungkin, dan membunuh naga iblis. 12 hari setelah pertempuran di Danau Yongyang. Dengan pedang penguburan yang terus terbang, ia telah melintasi dua domain dan memasuki wilayah Hansong. Tempat ini terletak di utara daratan dan dipisahkan oleh empat domain dari Gua Jiuksuan berkebangsaan Jinpeng. Singkatnya, perjalanan Jitiansing ke Gua Jiuksuan sudah lebih dari separuh perjalanan. Saat ini, dia telah mendistorsi ruang dan waktu, fokus pada alkimia selama setahun penuh. Setelah 360 hari pemurnian, Jiuksuan Singyun dan akhirnya keluar. Suwa. Saat tripod dibuka, sembilan lampu merah, hijau, dan emas tua membubung ke langit. Di dalam kuali dewa, terdengar suara nyanyian naga dan burung finiks. Di langit terlihat pemandangan matahari dan bulan berputar, dan ratusan juta bintang bermunculan. Momentum yang sangat luar biasa dan dahsyat, ia berkembang dari tripod ilahi. Aura kekuatan ilahi yang melonjak juga memancar dari tripod ilahi, menggulung gelombang warna-warni dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dalam penglihatan tentang langit dan bumi seperti itu, sebuah pil seukuran ibu jari dan bintang-bintang yang bersinar perlahan-lahan naik. Mengamati warna dan tekstur, menguji pola dan, kekuatan obat dan semangat, adalah yang terbaik. Di bawah pohon dewa api darah, Jitian Sing memegang pil sejak bintang sembilan di tangannya. Setelah mengamati dan mengapresiasi dengan cermat, dia menunjukkan senyuman bahagia di wajahnya. Meskipun, dia menggunakan kekuatan Raja Dewa Enam, secara paksa menyempurnakan pil sejak bintang sembilan. Hal ini telah menghabiskan banyak tenaga dan semangatnya, dan sekarang dia hampa dan lelah. Apalagi, pemurnian pil ini membutuhkan waktu lebih lama, satu tahun penuh. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, dia menyempurnakan pil Jiu Shuan Sing Yun, dan dia berhasil. Terlebih lagi, pil sejak bintang sembilan adalah yang terbaik. Ini cukup membuatnya senang dan puas. Sangat disayangkan bahwa dalam setahun terakhir, kekuatanku terus melonjak, dan kemajuanku terlalu cepat. Aku khawatir fondasiku akan kosong. Jika kamu meminum pil Jiu Shuan Sing Yun sekarang, bahkan jika kamu dapat mencapai enam. Pada puncaknya, sulit untuk menembus belenggu dan mencapai tingkat ketujuh alam Raja Ilahi. Sebaliknya, hal ini akan semakin memperluas masalah kekosongan fondasi, yang akan menyebabkan masalah dalam pengembangan selanjutnya. Jitian Sing memegang pil sejak bintang sembilan putaran, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu memasukkannya ke dalam kotak harta karun dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Hanya, atau untuk mengkonsolidasikan kekuatan alam, setelah fondasinya dirusak, belum terlambat untuk meminum pil ini. Singkirkan sendan dan tripot sembilan Dewa Langit, Jitian Sing bangkit dan terbang ke dalam kehampaan, dan mengelilingi pohon Dewa Api Darah. Setelah mengamati latihan orang-orang, dia mendapat kabar baik. Pertama-tama, Lin Sui, Sui Huan Senjun dan lainnya telah membuat kemajuan pesat. Di masa lalu, mereka berlatih di Senzu, dan lingkungan serta sumber daya mereka sangat umum. Saat ini, dalam ruang waktu yang terdistorsi dan di bawah pohon Dewa Api Darah, lingkungan budidaya sangat bagus, dan sumber daya tidak terbatas. Wajar juga bagi mereka untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jitian Sing melihat Raja Dewa Jiuchong yang ilusi darah dan pohon Dewa Api Darah yang berdiri di langit dan bumi. Ada kilasan pemikiran di matanya. Kabar baik kedua adalah naga putih, naga hitam, seribu bulan, dan yang tak tertandingi semuanya telah mencapai sembilan tingkat kerajaan ilahi. Saat ini, mereka semua bekerja keras untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi dampak kerajaan Allah. Karena mereka mengikuti Jitian Sing dan memasuki alam dewa, kecil kemungkinan mereka untuk muncul. Hampir sepanjang waktu, mereka berlatih mendistorsi ruang dan waktu dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan ketika mereka lelah dan menghadapi hambatan dan belenggu, mereka hanya dapat bergerak dalam ruang waktu yang terdistorsi dan berkomunikasi dengan orang lain. Hanya karena Jitian Sing berkata bahwa hanya ketika mereka mencapai kerajaan Tuhan barulah mereka memenuhi syarat untuk berjalan di alam dewa. Sekarang, mereka tidak jauh dari kerajaan Allah. Adapun Zen Hong, kemajuan paling lambat, telah mencapai puncak delapan level Senjun dan masih bekerja keras dalam diam. Kabar baik ketiga adalah Jike, Yu Nyao dan Laner semuanya telah berhasil menerobos. Laner tinggal di negara bagian Shen Wang selama bertahun-tahun, dan berlatih dalam ruang waktu yang terdistorsi selama beberapa dekade, yang berhasil menembus dualitas Shen Wang Jing. Tapi Jike berbeda dengan Yu Nyao. Mereka sekarang adalah tiga kerajaan. Selain kesulitannya masing-masing, mereka berdua juga mempunyai kesulitannya masing-masing. Setelah mencapai ranah Raja Dewa, mereka tidak lagi terikat dan mengalami kemacetan, dan kekuatan mereka akan semakin meningkat. Kecepatan promosi yang berlebihan membuat Jitian Sing ketakutan, apalagi Chiao Xing Yu dan Yang Ke. Kemajuan kedua orang ini relatif lambat dan belum mampu menembus ranah. Namun mereka tidak terburu-buru dan merasa normal. Dewa kuat manakah di dunia ini yang tidak membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun untuk mencapai terobosan. Hanya keluarga Jitian Sing, yang bukan orang normal, yang bisa begitu buruk. Setelah memeriksa situasi masyarakat, Jitian Sing pergi mengunjungi Pengfei dan Bai Feng. Kedua pria tersebut sudah sekian lama menjalani masa pemulihan dari cederanya dan masih dalam proses penyembuhan. Jitian Sing tidak mengganggu mereka. Setelah memeriksa situasinya secara diam-diam, dia pergi dengan tenang. Selanjutnya, dia menggunakan keilahian untuk berkomunikasi dengan surga pemakaman. Kubur surga, di mana kita sekarang? Suara mengubur langit segera terdengar di benaknya. Hari ini, saya baru saja memasuki kawasan pinus yang dingin. Masih jauh dari Gua Jiuxuan. Ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Situasinya sesuai dengan ekspektasi Jitian Sing, dan dia bertanya, apa yang tidak biasa dalam beberapa hari terakhir? Hari pemakaman terdiam beberapa saat dan menjawab, saya telah mendengar suara angin di sekitar kota-kota di berbagai daerah dan kerajaan. Dewa-dewa yang kuat dari daerah sekitarnya muncul berturut-turut baru-baru ini, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ada juga banyak kekuatan besar, dan mereka juga mengirim sejumlah besar orang kuat untuk mencari sesuatu di seluruh dunia. Ketika Jitian Sing tinggal di dunia pedang dan memasuki pagoda untuk berkultivasi, dia melanjutkan perjalanannya sendirian. Keamanan semua orang bergantung padanya. Oleh karena itu, ia menjadi sangat berhati-hati dan waspada. Biasanya ia tidak terbang dengan seluruh kekuatannya. Ia akan memantau situasi puluhan ribu mil kapan saja selama proses mengemudi. Begitu ada gangguan atau kelainan, ia dapat mencari tahu terlebih dahulu dan memberi tahu Jitian Sing. Dengan cara ini, ia melewati dua domain, kerajaan dan kota yang tak terhitung jumlahnya, dan secara alami mengumpulkan beberapa informasi. Namun tidak berhenti mencari informasi, sehingga tidak mengetahui detailnya. Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, dunia ini terlalu besar. Ada banyak hal yang terjadi setiap hari. Mungkin ada artefak dan harta karun di dunia ini, yang membuat orang-orang kuat itu merampoknya. Bagaimanapun, tidak ada apa-apa. Urusan kita. Pada saat ini, hari pemakaman terdiam sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh, ini sesuatu yang aneh, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kita. Ada seseorang datang dari depan. Apakah Anda ingin bertanya tentang situasinya? Jitian Sing tertegun sejenak, dan dengan cepat berkomunikasi dengan Tuhan dan hati untuk mengubur pedang langit. Dari sudut pandang mengubur surga, dia menjelajahi puluhan ribu mil di sekitarnya. Dia segera melihat pedang itu terbang di atas lautan awan yang luas. Di bawah lautan awan, terdapat hutan primitif tak terbatas, hijau tua dan hijau, dikelilingi awan. Dan di langit 20 ribu mil di depan, ada kapal perang emas gelap yang megah, terbang ke arah kita secepat kilat. Meski bentuk kapal perang dewa itu aneh, kapal itu juga diukir dengan pola dan lambang. Namun Jitian Sing mengamati dengan cermat sejenak, tetapi dia tidak mengenali orang kuat atau kapal kekuasaan. Pada saat yang sama, dia melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi kapal dan ingin menjelajahi situasi di dalamnya. Hasilnya, kapal itu berubah menjadi kapal perang dewa kelas atas, dilindungi oleh susunan dewa yang kuat dan terisolasi dari semua eksplorasi. Oleh karena itu, ia meminta pihak pemakaman untuk mengubah arah dan menghindari kapal perang yang datang dari arah berlawanan, guna menguji niat pihak lain. Tanpa diduga, kapal perang itu juga mengubah arah, dan mempercepat intersepsi pedang penguburan. Melihat pemandangan ini, mata Jitian Sing memancarkan cahaya dingin, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya dia datang untukku. Aku tidak muncul, pihak lain hanya melihat pedang penguburan. Sebagian besar dari ini bukan tanpa alasan. Kemungkinan kebencian sebelumnya belum terselesaikan. Membaca ini, dia memikirkan Tau Yong Sheng dan Sue Sang, dan tidak bisa menahan cemberut. Dua orang itu, yang sudah mengucapkan sumpah surga, beraninya mereka terlibat satu sama lain. Bukankah? Takut sumpah itu menjadi kenyataan, dan jiwa dan raga yang dipisahkan oleh surga akan musnah. 3660 Sangat disayangkan bahwa pedang penguburan hanya tingkat menengah raja. Namun, kapal perang megah berwarna emas gelap adalah artefak kelas atas raja. Sebaliknya, kecepatan pedang penguburan jelas sedikit lebih lambat. Kedua belah pihak hanya mengejar ribuan mil jauhnya, dan pedang penguburan dikejar oleh kapal perang dewa. Hari pemakaman awalnya ingin bertarung secara langsung. Tidak peduli siapa orang di kapal Senzu itu, dia harus memotong beberapa pedang terlebih dahulu. Namun, Ji Tian Sing berkomunikasi dengan para dewa dan membiarkan surga pemakaman berhenti di langit dan mengamati perubahannya. Benar saja, kapal itu berhenti di depan pedang penguburan. Sua-sua. Kilatan cahaya ilahi melintas, dan lebih dari 30 raja iblis dengan bentuk berbeda terbang keluar dari kapal perang. Sebagian besar dewa dan pangeran ini memiliki ciri ras yang jelas. Mereka dipersenjatai dengan pedang, tombak, pedang, tombak dan berbagai senjata. Mereka dengan cepat membubarkan dan mengepung pedang penguburan. Kemudian, kapal perang itu dikumpulkan, dan empat raja yang kuat dan agung muncul. Sua. Dikelilingi oleh Guntur Ungu, Priyaku Iniu, yang tingginya lebih dari 10 kaki, adalah kepala dari beberapa dewa. Dia mengenakan baju besi hitam, dengan palu ungu tua sebesar batu giling di belakangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang kuat dan mendominasi. Wilayah kekuatannya telah mencapai tingkat atas raja ilahi, dengan tujuh kekuatan kerajaan ilahi. Tiga dewa kuat lainnya adalah Beruang, Serigala, dan Harimau, dengan bentuk dan ciri tubuh berbeda. Namun, mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama. Mereka semua adalah dewa tengah dari enam tingkatan. Kekuatan seperti itu, dimanapun di benua sumber bintang, adalah kekuatan yang sangat kuat. Meskipun mereka adalah master domain biasa, mereka belum tentu sebanding. Namun Jitian Singh memandang mereka secara diam-diam untuk beberapa saat. Dia tidak mengetahui empat dewa yang kuat, dia juga tidak dapat melihat identitas dan asal-usul mereka. Pedang penguburan masih ada di udara. Lebih dari tiga puluh dewa dan pangeran mengepung daerah sekitarnya dan berjaga-jaga seolah menghadapi musuh besar. Empat dewa yang kuat, menatap pedang penguburan untuk waktu yang lama, menunjukkan cibiran bangga. Saya melihat Raja Dewa Harimau dengan garis darah didahinya, mengelus janggutnya dan mencibir, Tuhan, kami masih beruntung. Sebelumnya, di kota Kekaisaran Hansong, orang-orang itu masih bersemangat, dan mereka semua bersumpah bahwa mereka bisa menuntun mereka menemukan Long Tian dulu. Saya tidak menyangka surga akan membantu kita menemukan Sekte Chan yang terlebih dahulu. Raja Serigala lainnya, dengan sepasang mata hijau tua penuh kebanggaan, berkata dengan nada muram, Patriar kita adalah orang yang sangat kaya, dan surga tentu saja menyukainya. Bocah itu mencoba yang terbaik untuk menghindari banyak kekuatan dan kekuatan yang kuat, dan akhirnya jatuh ke tangan kita. Mungkin inilah nyawanya. Raja Dewa Siongsu, yang kekar dan berat, menyeringai dan berkata dengan suara berapi-api, tidak sia-sia bagi kami untuk menggunakan tenaga seluruh klan dan menghabiskan ratusan juta sumber daya untuk beli berita penting ini, dan kita akan segera melihat hadiahnya. Jelas sekali, ketiga dewa ini semuanya adalah tetua dari Sekte Chanyang. Pemimpin mereka, manusia dewa dengan palu dan baju besi hitam, adalah pemimpin Sekte Chanyang. Setelah itu mendengar diskusi dan sanjungan dari ketiga orang tersebut, pemimpin sisa matahari tidak menunjukkan rasa puas diri. Dia melihat ke arah pedang penguburan dengan hati-hati sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, bentuk, detail, dan nafas pedang ini konsisten. Dengan yang dijelaskan dalam urutan hadiah, itu pasti pedang Long Tian. Long Tian seharusnya bersembunyi di balik pedangnya. Di luar dugaan, anak ini sombong seperti rumor yang beredar. Dia menyinggung Liga Wanyau dan memperlihatkan pedangnya. Dia tidak menutupinya dan menggunakannya untuk mengemudi di jalan. Betapa percaya diri Anda. Ketika ketiga raja mendengar ini, mereka mulai mengejek dan bercanda. Namun, pemimpin matahari terbenam berkata dengan sungguh-sungguh, dapat dilihat bahwa kekuatan dan sarana surga naga ini pasti luar biasa. Terlebih lagi, mereka yang berani menyinggung Liga Wanyau haruslah yang paling kuat. Kita bisa, jangan anggap enteng, kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Ketiga dewa itu segera mengesampingkan olok-olok mereka dan memberi hormat dengan tangan mereka, dan berkata, Pada saat ini, Jitian Singh, yang tinggal di dunia pedang, juga mendengar dengan jelas percakapan antara pemimpin matahari terbenam dan tiga dewa. Dia mengerutkan kening dan cahaya dingin muncul di matanya. Chan Yang Song, Liga Wanyau, Hadiah. Tentu saja, dia mengerti arti dari tiga kata, urutan hadiah. Namun, dia belum pernah mendengar tentang, Chan Yang Song, dan, Liga Wanyau. Jadi dia segera menghubungi Pengfei, yang berada di pagoda untuk menyembuhkan lukanya, dan menanyakan tentang asal-usul dan latar belakang, Liga Wanyau. Pengfei fokus pada latihan keterampilan dan pemulihannya. Tiba-tiba, dia mendengar suaranya dan mendengar kata, Liga Wanyau. Tiba-tiba, dia bangun. Menguasai, bukankah kita bermusuhan dengan orang miskin dan asing serta tauti? Mengapa Anda terlibat dalam Liga Bansi? Kapan Anda menyinggung Liga Wanyau? Liga Wanyau itu adalah salah satu kekuatan super terbaik di negeri bintang. Ada Raja Dewa Puncak yang bertanggung jawab. Nada suara Pengfei cukup terkejut, tapi juga mengungkapkan kekhawatiran yang kuat. Jelas sekali Liga Wanyau sangat terkenal. Bahkan para bangsawan iblis seperti Gua Jiuk Suan, Gua Sing Yun, dan Gua Pemakan Bintang tidak dapat terpancing. Ji Tian Sing juga cukup bingung, dan meminta Pengfei memberinya pengenalan singkat tentang situasi Liga Wanyau. Setelah Pengfei menjelaskan, dia mengetahui bagaimana Liga Wanyau itu ada. Pada saat ini, penguasa matahari terbenam dan ketiga Raja Dewa kehabisan kesabaran. Ketika mereka sedang terburu-buru, mereka mulai berteriak. Long Tian, ini adalah pemimpin Sekte Chanyang. Saya datang ke sini untuk mengambil nyawa Anda sesuai dengan perintah hadiah dari Liga Wanyau. Apakah Anda berniat bersembunyi di dalam pedang sepanjang waktu dan tidak muncul? Sisa matahari memandangi pedang pemakaman tanpa ekspresi, dan bertanya dengan nada dingin. Raja Dewa Serigala mencibir dan berkata, hari ini, lebih dari 30 wilayah di barat laut daratan memuji reputasi dan perbuatanmu. Dikatakan bahwa kamu telah membunuh banyak musuh dengan orang-orang miskin. Karena kamu begitu sombong dan mendominasi, bagaimana? Bisakah kamu menjadi kura-kura yang menyusut sekarang? Raja Harimau mengelus janggutnya dan mencibir, itu pasti kekuatan tertinggi dari Bapak Bangsa kita. Apakah kamu pernah takut konyol? Haha atau kamu sekarang terluka parah dan bersembunyi di dalam pedang untuk menyembuhkan lukamu, jadi kamu tidak berani muncul? Tawa dingin mereka bergema di langit. Penguasa canyang diam-diam mengedipkan mata padanya dan berkata, Long Tian sombong dan sombong, kejam dan haus darah. Dia bukan orang yang toleran. Jika dia bersembunyi di dalam pedang, dia pasti terluka parah dan lemah. Kesempatan yang sangat bagus, kami menghancurkan pedangnya dan memaksanya untuk muncul. Kemudian kita akan bergandengan tangan untuk membunuhnya, membuatnya frustrasi, mengambil keilahian dan reliknya, dan kembali ke Liga Wanyau untuk mendapatkan hadiah. Tiga Tetua, Anda akan ingat untuk menggunakan kristal foto untuk merekam adegan kami membunuh Long Tian dan kemudian menjadikannya abu. Ambil buktinya dan pergi ke Liga Bansi, dan mereka bisa membayar dengan senang hati. Raja Dewa Keluarga Serigala mengangkat cibiran di sudut mulutnya dan membungkuk sedikit. Dia berkata dengan suara, Ikuti perintah Tuhan. Terima kasih.